Di video kali ini kita akan merubah ruang terbengkala yang ada di bawah tangga di rumah aku dari yang terlihat seperti ini Menjadi ruang gaming rahasia super keren seperti ini Seperti yang kalian tahu, setiap harinya saya sibuk membuat video Youtube dari pagi hingga malam Sedangkan saya senang sekali bermain game, namun saya tidak pernah bisa bermain game dengan tenang Karena setiap malam, sepulang bekerja, sungkan rasanya jika bermain game akan menimbulkan suara berisik yang bisa mengganggu orang-orang di rumah yang sedang beristirahat Oleh karena itu, saya ingin sekali membuat ruang gaming rahasia yang bahkan orang lain pun tidak akan sadar bahwa ada ruang sasaro itu di rumah saya Lu kesini lu, kamu bantuin aku nanti disini, aku akan buat ruang gaming rahasia disini Nanti disini kita tutup, kita bersihkan dalamnya, kita hias, terus kita bisa main jadi gak ada orang yang ganggu aku lagi 2000 video gak ada yang gak bisa kita lakukan Lu geser-geser barang dulu Eh bentar, katanya kamu mau coba tadi Berat Di dalam gelap banget, kita pasang lampu dulu Tim work guys, Luki keluarin aku oper Banyak PR-nya Ini dia, ini puzzle pak, ini legend sekali Puzzle kesayanganku guys Wah ini banyak lubang-lubang lu, kita harus servis dindingnya Tempel sedikit ya Ini pak, taruh di perut Terminalnya dimana? Mau berangkat nih, tengah anju Berikutnya kita harus bersihkan dulu sedikit ruangannya Sudah sangat-sangat clean, 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 very clean Hal pertama yang saya lakukan setelah mengosongkan areanya adalah membuat gambar desain ruang gaming rahasianya dan juga mencatat kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk membangun ruang gamingnya Ini desain yang aku buat, kamu kalau lihat ini adalah lubang mengarah ke bawah tangga Di sebelah kirinya ada pintu toilet Nah aku akan buat pintu rahasia seperti ini Jadi ini seolah-olah terlihat seperti rak Tapi nanti bukanya geser apa belah gitu dia pak? Belah, belah Jadi kalau dibuka Oke Itu jadi pintu Iya, iya, iya Keren gak? Keren, keren, keren Bagus, bagus, bagus Setelah selesai membuat gambar desainnya Saya langsung memesan rak untuk menjadi pintu penutup ruang gaming rahasianya di tukang mebel Dan setelah menunggu beberapa hari, akhirnya tukangnya pun tiba untuk melakukan pemasangan Nah ini dia, ini adalah tutup pintu gaming rahasia yang berbentuk rak Ya sudah datang Yang sudah aku pesan dari beberapa hari sebelumnya Di sini juga sudah ada tukang yang akan langsung memasang pintunya ke bagian bawah tangga kita Jadi ini yang aku pesan, ternyata ukurannya gak pas Tadi lagi dicoba dimasukkan ternyata gak bisa, gak muat Saya lagi dibongkar, jadi akan disetting ulang lagi Parah ini, misalnya ukur semuanya dari tempat kerja, ini lagi dibongkar, tempatnya gak pas Barusan sudah dipotong dan sudah masuk, tapi masih belum pas juga guys Jadi masih ada kurang lebih 5 cm lagi bagian kayu yang belum bisa masuk Jadi gimana langkahnya bang? Potong lagi Sudah masuk berhasil Akhirnya pintu rahasianya sudah terpasang guys Dan sekarang sedang proses dirapikan ya Jadi kita akan tutup semua bagian-bagian yang berlubang Dan ya ngerapiin aja biar warna putihnya ini makin bagus lagi Nanti setelah ini kita langsung rakit ruang gaming di dalam Setelah para tukang yang membantu saya berjuang selama kurang lebih 2 jam Akhirnya pintu ruang gaming rahasia kita telah selesai Keren banget guys, kalau kalian ingat sebelumnya ini tuh kosong bolong gitu guys Dan sekarang sudah jadi dan gak ada yang nyangka Kalau di belakang ini nanti bakalan ruang gaming guys Jadi nanti kita bisa taruh-taruh barang juga sebagai dekorasi Ini, kalau kita buka Wow, masih kosong sih kalau sekarang guys ya Ini di dalam area-nya lumayan luas juga ya Ini sampai ke dalam situ Di sini atapnya juga tinggi sekali Nanti akan kita pasangin TV mungkin di sebelah sini Atau di sebelah situ Ide membuat ruang gaming ini kemarin muncul pada saat aku melihat iklan PlayStation 5 di handphone Jadi sudah pasti yang kita butuhkan pertama adalah pergi untuk membeli PlayStation 5 Halo Namanya siapa bro? Yosef Yosef Saya mau cari PS5 Ada dok Kan saya belum pernah nih, saya mau cobain dulu Boleh Silahkan Kita ada beberapa game sih Ada game FIFA, Horizon, sama Village Tempat saya sukanya yang horror Oh yang horror Ini horror ya? Iya yang village Kalau gitu saya pilih yang ini aja Siap boleh Waduh lu geter-geter lu Itu serunya pak Feelnya kerasa Goal Wah kebobolan Kamu mau main nih? Boleh pak Udah kebobolan satu aku Boal Kita belum beli aja udah main di sini udah seru banget Guys dia hebat banget main game FIFA guys Ngegoalin lagi dia Tunggu lagi pak, liat nih pak Satu goal Boom Saya mau coba ini dong Boleh, si PR2-nya Ini gamenya apa bro? Beda, bukan FIFA Horizon, sama Resident Evil Ah, Resident Evil kasih Selalu yang aneh-aneh nih Luki nih, jangan Ambil ini dulu, center di baju Gakak ada bajuku Ini dia Nah, sip Nyalainnya Lu jangan dulu center ke Luki lah Takut Hei Luki itu pasti aku tahu Takut aku nanti aja main di rumah sama kamu luk Nah, ini dia headsetnya Oh, kok ada banyak nih? Iya, ada beberapa pilihan warna Putih, hitam, sama grey, kamu Kalau gitu kita beli semua Nanti aku giveaway, jadi tungguin sampai di akhir video ya PS-nya juga Saya beli dua bro Coba cium dulu pak, aromanya pak Apa aromanya? Game kemewahan Sudah aku bayar PlayStation 5-nya sudah di tangan Kita lanjut lagi berbelanja kebutuhan lainnya Untuk ruang gaming rahasia kita Saya membutuhkan beberapa benda Di antaranya ada karpet, kasur bantal, hiasan, snack, dan benda-benda yang lainnya Masih oke lah ini Masih buka aku loh Oke bro, ini satu bro Yaudah, ini satu, ini satu gimana? Oke Kita sudah belanja Beberapa kebutuhannya sudah kita beli Sekarang saatnya kita kembali ke rumah Untuk menyelesaikan ruang gaming rahasia kita Kita lagi mempersiapkan meja Supaya TV dan PlayStation-nya Nggak di lantai gitu luk ya Langsung kita masukkan mejanya Wah, luker sekali Pas, guys, kita buat meja ukurannya pas banget Ini tadi karpet yang kita beli Bagus guys, sudah ada karpet dan ada mejanya TV kalau gitu Untuk TV-nya nggak bisa yang terlalu besar banget Ini posisinya jadi cakep banget tuh Tadah Doki tunggu di sini, selagi dia nge-set TV Aku akan ambil lampu sekarang Woh Baru madu Kurang lengkap tanpa bin bag yang sudah kita lakukan Kita sudah beli, Pak Woh Enak banget ini, guys Lihat nih Boom Woh Woh Next Kita akan install PlayStation 5 Woh Ini di sini Kita kasih sedikit ornamen, Luki Nih, look Wah Nggak abdol, guys Kalau main doang nanti kita nggak ada snack ya Ini aku udah siapkan juga snack Ini yang kamu suka, Luki Wah, malah tidur deh Wah Akhirnya, teman-teman Kita punya PlayStation 5 dan ini bundle God of War Kalian lihat Woh Dan ingat ya, yang aku beli sudah resmi 8K 4K 120 HDR juga, guys Ini adalah part yang satisfying Satu Dua Tiga Tidak Angkat Woh Jadi di sini aku dapat kartu garansi Dan ada kode redeem buat main God of War-nya Manual book juga Kiri dulu nih, Luke Apa itu stick sepertinya Woh Oh my God Ini dia Lihat teman-teman Stick PS5-nya Hand on-nya enak banget, guys Aku dapat apa ini, guys Coba kita lihat Ini dudukan PS-nya Yang Kita tunggu-tunggu Luki bantu, Luki Ini berat sekali, Luki Awat jatuh Oke Yang paling lucu tuh Pasti kita dapat ini ya Rumah telur Sudah cuci tangan, Mbak? Sudah Desainnya Sangat futuristik sekali Oke, Luki Silahkan diperdirikan Sudah Tadi aku juga sudah membeli banyak sekali kaset ya Untuk permulaan sebagai pemain baru Ini udah lumayan keren banget, guys Ini aku beli Dreams Racing Gran Turismo 7 Ghost of Tsushima Ada FIFA 23 Ini favorit kita semua Betul Ada Evil West The Last of Us Dan Demon Slayer Ini aku punya beberapa ornamen Ini ada mainan-mainan juga Dari Pikachu Langsung aja, guys Kita review dulu, teman-teman Jadi kalau dari luar Ini orang lain akan melihat Seperti ya Cuman rak-rak panjangan biasa, guys Mereka tidak tahu di bagian dalamnya Jadi buat kalian yang nonton doang Yang tahu nih, guys Caranya Kalian buka seperti ini Harus jatuh dulu emang, guys Wow Welcome to my hidden gaming room Inilah dia, teman-teman Di bagian dalamnya Kali ini aku akan kasih kalian sedikit room tour Supaya kalian bisa tahu Ada apa aja di dalam ruang gamingku yang keren ini, guys Yang pertama adalah ambience-nya, guys Oke, lalu tadi kita sudah pasangi karpet Juga di sini aku beli beanbag juga Sama sofa bed kecil Lalu kita tadi buat meja kecil ya Lalu kita pasangi TV yang ukurannya nggak bisa terlalu besar Karena ruangannya juga memang nggak besar Yang paling penting adalah pastinya PlayStation 5-nya Ada di sebelah sini unitnya Dan ini ada stock cassette yang bisa kita mainkan Di sebelah kanan bawah Aku taruh beberapa camilan-camilan, guys Terakhir ada ornamen lagi Tanaman supaya lebih seger gitu Lihat, guys Gambarnya tajam banget ya Ini juga baru pakai TV biasa, guys Kalian bayangkan kalau kita sudah pakai TV yang canggih Kudanya getar-getar sih Jadi sekarang di PlayStation 5 ini Sudah banyak fitur-fitur kerennya, teman-teman Yang pertama namanya adalah adaptive trigger Di mana semua tombol-tombol yang ada pada stick ini Merespon kita tuh jauh lebih canggih daripada yang sebelumnya Nah, yang kedua ada yang namanya haptic feedback Nah, ini yang sedang aku rasakan sekarang nih Oh, itu ketika ada ledakan api Sticknya akan merespon Langsung dengan getaran yang sangat keras Oh, dan misalkan ada adegan turun dari kuda Itu semuanya terasa di stick ini di tangan kita dengan seperti nyata gitu Dan di dalam konsol PS5 ini juga sudah tertanam yang namanya Ultra High Speed SSD Di mana itu akan mempercepat proses pengkopian data Hingga pada saat kita bermain Dia menggunakan data membaca file itu dengan sangat cepat Nah, yang berikutnya di PS5 juga ada 3D Audio Jadi game-game tertentu sudah menghasilkan kualitas audio yang berkualitas 3D Tapi hanya bisa kita dapatkan dengan syarat kita menggunakan speaker atau headphone Yang mempunyai kualitas 3D juga, teman-teman Salah satunya adalah headphone yang dikeluarkan oleh PlayStation yang nanti akan aku giveaway di akhir video ini Kalian akan mendapatkan pengalaman terbaik untuk bermain game Khusus buat kalian para gamer-gamer dan pecinta video game Aku sangat-sangat merekomendasikan PS5 buat kalian Dan sekarang aku langsung mau kasih tau kalian semua teman-teman Konsol PlayStation 5 ini sekarang sudah sangat banyak sekali tersedia Ada di berbagai toko-toko yang menjual PlayStation 5 Buat kalian yang mau daftar lengkapnya Aku akan pasang link di description box di bawah Kalian tinggal klik, nanti kalian akan tersambung ke website PlayStation Di situ kalian bisa lihat di mana kalian bisa membeli PlayStation 5 Dan inilah dia saat yang kalian tunggu-tunggu teman-teman Aku akan mengumumkan bagaimana caranya kalian mendapatkan giveaway 1 unit PlayStation 5 Dan ada 4 unit full 3D wireless headset dari PlayStation Totalnya ada 5 item yang akan kalian dapatkan Caranya gampang kali teman-teman Kalian tulis komentar kalian di bawah Semenarik mungkin mengenai PlayStation 5 Kenapa kalian ingin mendapatkan PlayStation 5 nya Sertakan nama Instagram kalian Saya akan melakukan pengundian dan akan saya umumkan nanti di Instagram saya At Yudis Ardana 3 minggu dari sekarang Saya mau lanjut main lagi guys Seru-seruan main PlayStation 5 Tanpa diganggu sama istri sama anak Dan tanpa diganggu oleh siapapun di ruang gaming rahasiaku Dan tanpa diganggu